Intro Dinas Perhubungan Kota Cerebon mengaku sulit mencapai pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu target PAD parkir setiap tahunnya sekitar 4,6 miliar rupiah. Sementara realisasi atau capaiannya hanya sekitar 50% lebih. Kondisi ini menjadi tantangan bagi disub untuk bisa memaksimalkan target PAD parkir, sekaligus melakukan penertiban parkir liar yang akan mempengaruhi potensi pendapatan dari parkir. Kepala Dinas Perhubungan juga menyarankan agar target parkir 4,6 miliar per tahun bisa dikaji ulang dengan melihat potensi parkir yang ada di wilayah Kota Cerebon. Itu harus dilaksanakan. Kami kalau sudah begini juga kami harus memberikan kajian ulang kepada tentunya pemerintah daerah dan DPRD. Apakah seperti ini harus ada kajian revisi PERDA? Saya kira tidak perlu. Yang jelas kan kita untuk peningkatan PAD sebetulnya. Dari beberapa kemarin hasil koordinasi dengan kepolisian, ada yang tidak diberikan kewenangan, tidak menggunakan ID card atau surat tugas, mereka melakukan penghutang. Nah ini yang akan lihat. Diharapkan ke depannya sektor parkir bisa memberikan konstribusi optimal bagi pendapatan asli daerah. Hussein Sadra, RKTV, Cerebon.